Keris Pusaka Nogo Pasung Jilid 8. Di dalam hatinya, pemuda ini memang memihak Kerajaan Daha, karena gurunya Ki Ageng Marmoyo dari Gunung Bromo adalah orang Daha juga tentu saja berpihak kepada Kerajaan Daha. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar, suara banyak orang dan masuklah seorang murid Hastorudiro dengan muka pucat dan dengan gugup dia melaporkan kepada Ki Kebosoro bahwa tempat mereka telah dikepung oleh pasukan Tumapel yang besar jumlahnya. Hem, agaknya itulah bukti kebenaran ceritaku tadi, Paman Kebosoro. Tentu para. Senopati Tumapel marah dan menyerbu karena ada dua orang yang menyamar sebagai orang-orang Hastorudiro membunuhi prajurit-perjurit Tumapel dengan ilmu pukulan yang bertapak merah, kata Joko Handoko. Jangan khawatir, ayah. Biar aku yang akan menyambut mereka kata Pramodento dengan suara lantang dan sikap gagah, bahkan dia lalu meloncat keluar dari ruangan itu. Dengan muka berubah dan hati cemas, Ki Kebosoro lalu mengejar keluar, diikuti pula oleh dua orang adik seperguruannya. Mereka agaknya sudah melupakan Joko Handoko dan Wulandari. Joko Handoko lalu mengajak gadis itu keluar. Wuland, sebaiknya kita melihat perkembangannya dulu sebelum menentukan apa yang harus kita lakukan. Kakang Joko Handoko, mereka adalah orang yang keras kepala dan tinggi hati. Untuk apa kita lebih lama tinggal di sini? Biarkan mereka diserbu dan dihancurkan oleh pasukan Tumapel, memang sudah pantas mereka dihajar Joko Handoko memegang lengan gadis itu dengan lembut. Ayuh, engkau harus belajar sabar dan tenang, Wulan. Tak baik menurutkan perasaan. Orang boleh saja bersikap keras terhadap kita, akan tetapi mengapa kita harus mengimbanginya? Kalau kita tahu bahwa kekerasan itu tidak baik, lalu kita membalas dengan kekerasan, bukankah hal itu berarti tidak ada perbedaan antara mereka dengan kita? Ah, Kakang, aku tidak setuju. Apakah kata-katamu itu berarti bahwa kalau orang berbuat jahat terhadap kita, maka kita bahkan harus berbuat baik terhadap mereka mengapa tidak, Wulan? Kalau kita diserang, kita memang sudah sepatutnya membela diri, berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, kalau orang berbuat jahat terhadap kita lalu kita membalas dengan perbuatan yang sama, maka mereka dan kita sama jahatnya. Bukankah demikian tapi mereka yang memulai lebih dulu, kita hanya membalas dulu atau kemudian tidak penting, dia jeng Wulan Dari yang manis, eh, merayu, ya kata Wulan Dari, akan tetapi mukanya berubah merah dan bibirnya girang, sepasang matanya tajam mengerling. Joko Handoko tersenyum, dia tidak bermaksud merayu, hanya berkelakar untuk mendinginkan hati gadis itu yang mulai panas. Sesungguhnya Wulan, yang paling penting bukan siapa yang lebih dulu berbuat jahat, melainkan perbuatan jahat itu sendiri. Kalau orang lain berbuat jahat, maka hal itu adalah masalah orang yang berbuat itulah. Sebaliknya, kalau kita juga melakukan hal yang sama, tak peduli apapun alasannya, membalas dendam atau apa saja, Maka perbuatan jahat yang kita lakukan ini merupakan masalah penting pribadi kita sendiri. Wah, wah jadi maksudmu, kalau ada orang membenci kita, maka kita harus membalas dengan mencintainya? Mana mungkin Joko Handoko tersenyum? Bukan mencintainya, akan tetapi yang penting, kita tidak membencinya. Kalau ada sedikit saja kebencian terkandung dalam batin kita, terhadap siapapun juga, Maka berarti telah ada racun mengeram di hati dan racun itu akan menimbulkan kesengsaraan batin. Sudahlah, Wulan mari kita cepat keluar untuk melihat apa YNG terjadi di sana, Mereka lalu cepat keluar dan ternyata para tamu sudah berkeruman di depan. Tentu saja pesta itu terhenti, gamelan tadi tidak dipukul lagi, Para penabuh gamelan bersama penari dan penyanyinya telah bersembunyi di balik gonggong besar. Joko Handoko dan Wulan dari lalu menyelinap di antara para tamu yang kini menjadi penonton. Seperti para tamu, mereka berdua ini memandang ke arah pihak tuan rumah yang sudah berhadapan dengan belasan orang perwira yang memimpin pasukan Tumapel. Ki Kebosoro didampingi oleh pramudento berdiri saling menghadapi para perwira Tumapel, sedangkan dua orang adik seperguruannya berdiri di belakang mereka. Kemudian belasan murid yang sudah memiliki kepandaian tinggi berdiri pula di belakang dua orang kakek ini. Sikap mereka, terutama sekali pramudento, sama sekali tidak memperlihatkan rasa jerih, bahkan sikap mereka menantang. Agaknya telah terjadi perbantahan di antara kedua pihak. Para perwira Tumapel, dengarkan baik-baik terdengar suara pramudento lantang, agaknya dia sudah marah sekali. Semenjak dahulu sampai sekarang, aliran Hastorudiro kami tidak pernah memusuhi kadipatan Tumapel, bahkan kami yang akan maju menanggulangi kalau ada pihak yang hendak menganggu ketenteraman Tumapel. Bagaimana sekarang Andika datang dengan tuduhan yang bukan-bukan? Sekali lagi kami menjawab bahwa tidak ada murid kami yang melakukan pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Tumapel orang muda, biarlah ketua Hastorudiro yang bicara dengan kami. Dialah yang bertanggung jawab atas semua ini kata seorang di antara para perwira yang berkumis tebal seperti kumis hera dan gatut kaca. Sama saja tiba-tiba Ki Kebosoro berkata, Dia adalah anakku, dan jawabannya adalah jawabanku pula perwira berkumis tebal ini mengangguk. Ah, kiranya putra ketua Hastorudiro. Dengarlah kalian, orang-orang Hastorudiro. Kami hanyalah utusan dari Seng Aku Tunggal Ametung, dan segala bantahan kalian sebaiknya disampaikan saja di depan beliau. Sekarang tugas kami hanyalah menangkap para pimpinan Hastorudiro yang berada di sini untuk kami hadapkan Gusti Aku, kalau kami menolak ditangkap Tanya Pramudento marah. Haha, orang muda, jangan terlalu tinggi hati. Lihat, padukuhan ini telah diketung oleh ratusan prajurit kami dan kami sudah menerima tugas untuk mempergunakan kekerasan kalau perlu, babo-babo. Kami tidak merasa bersalah dan selama ini kami tidak pernah menentang kadipatan Tumapel. Akan tetapi, kalau kami ditekan, kami akan melawan. Semut pun akan membela diri kalau diinjak, apalagi kami adalah manusia-manusia gagah. Hayo, aku tantang para senopati Tumapel untuk menangkap aku sebelum mengandalkan keroyokan ratusan orang prajurit. Apakah Tumapel mempunyai senopati yang cukup tangguh dan berani untuk memangkap aku pemuda ini menantang sambil membusungkan dadanya, sikapnya sombong sekali sehingga diam-diam mulandari ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan pemuda yang tinggi hati itu. Hati para perwira yang bertugas untuk menangkap pimpinan Hastorudiro menjadi panas mendengar tantangan yang sombong itu. Tentu saja Tumapel memiliki banyak orang-orang gagah dan perwira-perwira yang berkepandayan tinggi, dan diantaranya adalah mereka yang kini memimpin pasukan sebagai para pembantu senopati Raden Pamungkas. Senopati ini sendiri tidak maju ke depan, menyerahkan kepada para pembantunya karena dia tidak ingin bersitegang dan berbantahan dengan orang-orang yang telah memberontak terhadap Tumapel. Seorang di antara para perwira itu bernama Manudibio, seorang yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, kepalanya yang besar dan tertutup kain panjang terurai dan matanya yang lebar selalu melotot menyeramkan. Dia adalah seorang perwira yang tangguh dan disegani karena memiliki tenaga gagah di samping ilmu pencak silat yang berasal dari daerah Parahyangan. Mendengar tantangan yang memanaskan perutnya itu, Manudibio tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau dia melangkah maju. Orang muda yang sombong. Orang macam engkau ini berani menentang para senopati. Tumapel. Babo-babo, sumbarmu seperti dapat meloncati gunung semeru dan menyelam dasar laut kidul. Biarlah aku Manudibio, menangkap dan menghajar mulut tu yang lancang itu berkata demikian, si raksasa ini melangkah maju menghadapi pramudento. Perwira berkumis tebal yang memwakili senopati mendiamkan saja dan setuju kalau raksasa ini yang maju, karena dia tahu benar bahwa di antara para perwira, Manudibio boleh dianggap sebagai yang paling tangguh. Dia sendiri tidak akan menang melawan Manudibio, maka dia mengangguk dan mundur, memberi ruang yang cukup luas bagi dua orang jagoan yang hendak bertanding itu. Teman-temannya juga mundur dan mereka membentuk lingkaran bersama orang-orang Hastorudiro. Sikap mereka seperti sekelompok orang yang hendak menyambung ayam jago, wajah mereka rata-rata gembira dan tegang karena hendak menyaksikan pertarungan yang mengasihkan. Dento, hati-hati jangan sampai membunuh orang, kata Ki Kebosoro. Tentu saja bagi seorang seperti dia, membunuh orang bukan hal yang terlalu hebat dan perlu diributkan. Akan tetapi dia maksudkan agar puteranya tidak sampai membunuh perwira Tumapel. Karena hal itu hanya akan memperuncing keadaan. Pramudento bukan seorang bodoh dan dia pun mengerti akan maksud kata-kata ayahnya. Harap ayah jangan khawatir. Tanpa membunuh pun aku akan mampu menundukkan semua jagoan Tumapel satu demi satu. Ki Manudibyo, majulah Manudibyo yang tidak dipandang sebelah mata oleh pemuda itu seperti menjadi penasaran. Bocah sombong siapakah namamu? Aku tidak ingin tanganku yang tidak bermata terlanjur menewaskan orang tidak ku kenal namanya. Pramudento tersenyum mengejek dan melihat betapa kini Joko Handoko dan Wulandari telah menyelinap dan berada di antara tamu. Dia melempar kerling dan senyum kepada gadis itu. Wulandari hanya memandang dengan mulut cemberut. Aneh, ia merasa tidak senang melihat pemuda itu bersikap sombong sekali. Akan tetapi di samping perasaan tidak senang ini, ia pun tertarik sekali. Harus diakuinya bahwa Pramudento memang tampan dan gagah. Aku tidak pernah menyembunyikan nama. Aku bernama Pramudento, putra tunggal ketua Hasturudiro, bagus, Pramudento. Sekarang sambutlah pukulan ini bentak Manudibyo yang segera menerjang ke depan. Lengannya yang panjang itu diangkat ke atas dan yang kiri menyambar turun ke arah ubun-ubun kepala Pramudento, sedangkan yang kanan menyambar turun dengan cengkeraman ke arah dada. Serangan yang hebat ini dilakukan dengan cepat, akan tetapi yang menggiriskan adalah suara angin bertiup saking kuatnya kedua lengan itu menyambar turun. Rambut dan pakaian Pramudento sampai berkibar tertiup angin pukulan yang sudah menyambar lebih dahulu sebelum tenaga tiba pada sasaranya. Pemuda lulusan gemblengan Ki Ageng Marmoyo di Gunung Bromo itu mengenal serangan berbahaya dan taulah dia bahwa lawannya memiliki tenaga gajah, maka dia pun dengan tenang namun cepat, mengelak dengan merendahkan tubuh-tubuhnya dan meloncat ke belakang. Dengan gerakan ini, serangan kedua tangan itu hanya mengenai tempat kosong. Akan tetapi, Manudibyo sudah bergerak cepat pula, mengirim tendangan susulan dengan kaki kirinya yang panjang dengan jari-jari melebar. Kalau tendangan ini, yang dilakukan dengan tenaga besar, mengenai tubuh Pramudento, tentu tubuh pemuda itu akan terlempar jauh seperti bola ditendang. Wuuut kembali tendang itu melayang dan hanya mengenai tempat kosong karena lebih dulu tubuh Pramudento sudah mengelak ke kiri. Manudibyo semakin penasaran dan marah. Perkelahian itu ditonton banyak orang dan tentu dia merasa malu karena tiga kali berturut-turut serangan hanya mengenai udara kosong saja. Dan pemuda itu setiap kali mengelak, lalu berdiri seolah-olah menanti datangnya serangan lanjutan tanpa membalas. Memang demikianlah, setelah melihat gerakan-gerakan Manudibyo yang dilakukan secepatnya namun baginya masih nampak lamban itu, dia pun mengerti bahwa lawannya ini hanya memiliki tenaga gajah itu saja. Tidak ada keistimewaan lainnya, maka dengan mudah saja dia pun hanya mengandalkan kegesitannya untuk menghadapi serangan-serangan itu dengan melakan-lakan. Dan memang tepat perhitungannya. Manudibyo menyerang lagi makin lama makin sengit dan hebat, akan tetapi karena bagi Pramudento gerakan itu datangnya lamban dan dapat diikuti dengan pandang mati secara jelas, maka dia pun mudah saja menghindarkan diri dengan melakan yang gesit, ke kanan ke kiri, meloncat atau ke belakang. Sampai 20 jurus Manudibyo menyerang terus, dan selalu serangannya dapat dihilangkan oleh Pramudento tanpa satu kalipun ditangkis. Manudibyo yang menyerang terus-menerus itu, makin lama semakin ganas dan mempergunakan tenaga sekuat-kuatnya, tentu saja kini terengah-engah. Dia mengeluarkan tenaga terlampau besar dan terus-menerus, hal ini amat melelahkan dan jantungnya berdebar keras membutuhkan udara sebanyaknya maka dia pun megap-megap seperti ikan terlempar ke darat. Peluhnya sudah membasahi leher dan mukanya, bajunya juga sudah basah. Sementara itu, para anggota Hastorudiro lupa bahwa mereka semua telah dikepung pasukan besar. Saking gembira hati mereka melihat betapa putra ketua mereka mempermainkan raksasa itu, mereka bersorak dan bertepuk tangan setiap kali serangan Manudibyo mengenai tempat kosong dan raksasa itu terhuyung, terbawa oleh kerasnya serangannya sendiri. Ahah, hanya beginikah jagoan dari kadipa tentu mapel? Ternyata tidak berapa hebat kata Pramudento, sengaja membuat marah lawan. Dan ternyata dia berhasil karena Manudibyo mengeluarkan suara menggereng seperti harimau marah dan dia menubruk ke sana-sini, kemana saja Pramudento mengelak. Pemuda itu dengan sengaja main kucing-kucingan, mengelak dengan lompatan cepat ke kanan, kiri atau belakang agak jauh dan membiarkan lawan mengejarnya, menyerangnya lagi, dielakannya lagi sambil mengeluarkan suara-suara ejekan seperti luput lagi, wah, tidak kena, meleset terus dan sebagainya. Yang membuat lawannya menjadi semakin bernafsu seperti mau putus rasanya pernapasan Manudibyo setelah dia menyerang terus-menerus selama seperempat jam tanpa henti, mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan serangannya semakin ganas dan buas saja. Tubuhnya terhuyung dan lemas, kalau dia berhenti untuk mengasuh, lawannya mengejaknya. Ha, sudah habiskan ilmu-ilmumu. Cuma sekian saja? Sudah putuskah napasmu mendengar ejekan-ejekan ini, Manudibyo menjadi semakin garang. Tanpa memperdulikan keadaan tubuhnya yang sudah terlalu lelah dan napasnya yang hampir putus itu, dia menyerang terus, kini mencabut sebatang golok besar dan menyerang dengan senjata itu. Kalau sejak tadi dia menggunakan goloknya, agaknya Pramudento tidak akan mempermainannya seengak itu walaupun tingkat kepandainya Manudibyo masih jauh di bawah Pramudento. Sekarang, menggunakan golok itu bahkan menguras tenaga Manudibyo semakin cepat lagi. Golok itu besar dan berat, walaupun bagi Manudibyo yang bertenaga gajah golok itu seperti sehelai bulu saja, namun dalam keadaan kelelahan, kehabisan tenaga dan napas, golok itu terasa seperti seratus kali beratnya. Hayo serang terus Pramudento mengejek sambil meloncat ke atas ketika golok. Menyerang pang kedua kakinya. Manudibyo hampir tidak kuat lagi. Keparat, hayo balas lagi kalau kau laki-laki sejati. Pramudento merasa sudah cukup dia memperlihatkan kepandainya dan pamer ini tentu saja ditujukan kepada para penonton, terutama sekali kepada Wulandari, gadis hitam manis yang menarik hatinya itu. Baik, rebahlah bentaknya dan tiba-tiba kakinya menendang, tepat mengenai pergelangan tangan kanan Manudibyo sehingga goloknya terlepas, dan Pramudento mengirim tamparan dari atas, mengarah kepada lawan. Melihat ini, Manudibyo berdongak dan menakis dengan tangan kanan, siap untuk menangkap lengan lawan itu yang tentu akan dibuatnya patah-patah seperti orang mematah-matahkan sebatang lidi saja. Akan tetapi, tiba-tiba Pramudento menarik tangan kirinya itu dan secepat kilat menyambar, tangan kanannya dengan jari terbuka, menghantam dari bawah, ke arah leher lawan. Kek, tubuh itu terpalanting roboh dan tidak mampu bergarak lagi. Ketika raksasa tadi menengadah, lehernya terbuka dan bagian bawah tangan Pramudento, dengan tenaga yang sudah diukur agar tidak terlalu keras datangnya, mengenai leher kiri bawah dagu raksasa itu yang seketika merasa kepalanya seperti disambar halilintar yang membuatnya roboh pingsan. Pingsan bukan hanya karena pukulan, melainkan terutama sekali karena kehabisan tenaga dan nafas. Singkirkan kerbau tolol itu tiba-tiba terdengar suara nyaring dan di situ sudah muncul seorang pria berusia kurang lebih 40 tahun yang melihat pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang senopati kadipaten, sedangkan di sampingnya berdiri seorang pemuda berusia kurang dari 20-an tahun yang bertubuh tegap gagah dan berwajah penuh wibawa. Joko Handoko yang sejak tadi nonton perkelahian itu, mengerutkan alisnya dan diam-diam menganggap Pramudento sombong dan keterlaluan memamerkan kepandainya dan menghina lawan. Sebaliknya, bulan dari tadi ikut bertepuk tangan memuji karena ia tahu bahwa pemuda itu ternyata memang hebat dan memiliki tingkat kepandain yang jauh lebih tinggi darinya. Kini, Joko Handoko terkejut munculnya dua orang yang amat dikenalnya, juga bulan dari mengenal dua orang yang baru muncul. Gadis itu memegang tangan Joko Handoko dan menekannya sebagai isyarat ketika ia mengenal dua orang itu. Joko Handoko hanya mengangguk dan memandang penuh perhatian. Kiranya yang memimpin pasukan mengepung itu adalah senopatira dan pamungkas sendiri, ayah dari Dewi Pusporini dan agaknya dibantu pula oleh Kehinarok, saudaranya seayah berlainan ibu. Sementara itu, Kehinarok yang kini taah memperoleh kemajuan pesat dalam pengabdiannya kepada Seng Akuhutunggal Ametung, telah menjadi orang kepercayaan dan berpangkat perwira tinggi dalam pasukan pengawal istana, dan kini diperbantukan. Kepala Senopati Pamungkas dalam menghadapi Hastorudiro yang dianggap pemberontakan, telah maju menghampiri Pramudento. Pemberontak sombong. Berani engkau menentang utusan Kadipatentumapel sambil membentak demikian, Kehinarok sudah menerjang dengan tamparan yang cukup kuat dan amat cepat ini, Pramudento terkejut karena dia berhadapan dengan orang yang berisi, bukan sekedar besar tenaga seperti Manudibio tadi, maka dia pun tidak barani mengelak karena serangan itu cepat sekali datangnya, melainkan memergunakan lengan kirinya untuk menangkis sambil mengerahkan ajik pukulan tapak Bromo. Duk keras sekali pertemuan antara dua lengan yang berisi tenaga sakti itu dan akibatnya, keduanya terdorong mundur sampai dua langkah dan keduanya terkejut sekali ketika merasa betapa tenaga lawan amat kuatnya. Kehinarok juga diam-diam terkejut. Lawannya memiliki tangan yang mengandung hawa panas. Dia mengira bahwa itulah ajik pukulan Hasturudiro, tangan berdarah, akan tetapi sesungguhnya, ajik pukulan itu lebih hebat lagi, yaitu tapak Bromo. Sebaliknya, Pramudento juga terkejut karena dia mendapat kenyataan bahwa kekuatan lawan tidak berada di sebelah bawah tingkatnya. Akan tetapi, sebelum dua orang pemuda yang sama-sama memiliki ilmu kepandayan tinggi yuk ini saling hantam lebih lanjut, tiba-tiba Senoa Patira dan Pamungkas berseru kepada Kehinarok, anak mas, hentikan saja perkelahian perorangan ini. Kita gempur saja pemberontak-pemberontak ini dengan pasukan kita. Pasukan Si'a'a'at tentu saja keadaan gempar ketika pasukan itu bersorak dan berteriak sambil memperketat kepungan. Semua anggota Hasturudiro sudah siap siaga untuk memeladiri mati-matian, walaupun mereka maklum bahwa menghadapi jumlah pasukan yang amat banyak, tentu mereka akan kalah dan akan dibasmi habis kalau tidak menyerah dan menakluk. Ki Kebosoro yang maklum pula akan hal ini, dan dia sudah mengenal Seno Pati itu, lalu berseru, kan jeng Seno Pati, kami sungguh-sungguh tidak bersalah apa-apa kalau begitu, menyerahlah kalian semua untuk kami bawa ke Kadipaten Bentak Seng Seno Pati. Ayah, kita tidak bersalah, tak perlu takut, lawan saja teriak Pramudento yang merasa terlalu rendah kalau dia harus mengalah. Lawan saja, Kakangka Bosoro teriak pula Ki Gagak Sampar dan Ki Gagak Meto, dua orang yang juga memiliki kekerasan hati. Pada saat Seno Pati hendak meneriakan aba-aba penyerbuan, tiba-tiba terdengar suara halus namun berwibawa, harapankah semua bersabar dan jangan bertempur semua orang memandang dan ternyata yang berseru itu adalah Joko Handoko yang sudah melompat ke tengah medan perkelahian tadi, diikuti oleh Wulandari yang juga melompat dengan ringan dan sigapnya. Joko Handoko dan Wulandari Seno Pati Pamungkas berseru, terkejut ketika mengenal dua orang muda ini. Adimas Keinarok, harap bersabar dulu teriak pula Joko Handoko melihat betapa Keinarok memandang marah. Kakang, Joko Handoko Keinarok berteriak sambil memandang marah kepada pemuda itu, apa artinya ini? Andika berada di sini, apakah berarti bahwa Andika kini sudah bergabung dengan para pemberontak limas Keinarok? Harap jangan salah sangka. Tidak ada pemberontak di sini. Aku tidak, juga Hastorudiro bukanlah pemberontak? Jawab Joko Handoko dengan suara lantang. Joko Handoko, apa maksudmu dengan ucapan itu? Harap jelaskan Seno Pati Pamungkas mementa dan memandang tajam. Semua orang memandang dan mencurahkan perhatian sehingga suasana menjadi sunyi. Bukan Ki Kebosoro dan putranya, juga adik-adik seperguruan dan para muridnya, kini mulai percaya akan kebenaran cerita yang disampaikan Joko Handoko kepada mereka. Buktinya sudah ada, yaitu bahwa pasukan Tumapel telah menyerbu tempat mereka dengan tuduhan pemberontakan, cocok dengan apa yang diceritakan Joko Handoko tadi. Kan Jeng Seno Pati, tentu Paduka masih ingat akan apa yang telah terjadi terhadap putri Paduka dan pihak Sabuk Tembogo. Saya dan Di Ajeng Wulandari telah melakukan penyelidikan dan mendapat kenyataan bahwa memang ada pihak ketiga yang sengaja menyebar fitnah dan mengadu dombakan antara kekuatan-kekuatan di Tumapel, antara lain mengadu antara Kadipaten Tumapel dengan Sabuk Tembogo, antara Hastorudiro dengan Hati Putih, kemudian bahkan berusaha membunuh putri Paduka ketika menjadi tamu di rumah ketua Sabuk Tembogo. Dan sekarang, mengadu domba antara Hastorudiro dengan pasukan Tumapel, dengan menjatuhkan fitnah, menyamar sebagai orang-orang Hastorudiro untuk membunuhi para prajurit Tumapel. Karena itu, saya harap agar Paduka suka menghentikan pengepungan ini dan mendengar penuturan saya, Senopati Pamungkas memang pernah menduga bahwa setelah Sabuk Tembogo benar-benar tidak pernah memberontak terhadap Tumapel, tentu ada pihak ketiga yang sengaja memburukan nama perkumpulan itu. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa pembunuhan terhadap para prajurit Tumapel yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng dengan menggunakan pukulan Aji Hastorudiro juga bukan orang-orang perkumpulan itu. Maka, mendengar penuturan Joko Handoko, dia terkejut bukan main. Joko Handoko, keterangan ini membingungkan dan juga berbahaya sekali. Kalau Hastorudiro bukan pemberontak, lalu siapakah yang membunuhi para prajurit Tumapel itu? Tahukah hengkah siapa orangnya saya tahu, kan Jeng Senopati? Bahkan saya bersama di Ajeng Wulandari pernah tertawan dan hampir terbunuh oleh mereka. Mereka itulah yang mengatur siasat untuk mengadu domba antara kekuatan-kekuatan di Tumapel, agar Tumapel menjadi kacau dan juga menjadi lemah, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang pandai dari kerajaan Daha, kan Jeng Senopati, semua orang terkejut dan kainarok mengeluarkan seruan tertahan. Kakang Joko Handoko, yakin benarkah Handika akan keteranganmu itu, ataukah hanya dugaanmu belaka bukan hanya dugaan, Dimas Kainarok? Seperti ku katakan tadi, aku dan Wulandari bahkan pernah ditawan mereka sendiri yang nyaris membunuh kami kalau saja kami tidak ditolong dan dibebaskan oleh Pangeran Mahesowalungan sendiri. Rombongan oang orang Daha yang berilmu itu dipimpin oleh Begawan Buyutu Wenang, atas perintah Seng Prabu Dandang Gendis yang berniat melemahkan Tumapel yang dianggap tidak tunduk terhadap kerajaan Daha. Mereka mempunyai orang-orang pandai yang dapat melakukan pukulan seperti pukulan Hasturudiro, pandai memainkan sabuk tembogo, seperti murid-murid sabuk tembogo, bahkan ada yang menyamar menjadi murid hati putih untuk mengadu dombakan hati putih dengan Hasturudiro. Yang menjadi pimpinan adalah Begawan Buyutu Wenang yang dibitu Ki Bajul Biru, Ki Suroyudo, Ki Banyakluo, dan Ki Bagaskoro. Mendengar penuturan yang jelas itu, Senopati Pamungkas mengangguk-angguk. Hem, sungguh keji sekali dan curang sekali usaha Seng Prabu Dandang Gendis itu Paman Senopati, kita serbu saja Daha Kainarok berseru dengan marah karena dia pun percaya penuh akan kebenaran cerita Joko Handoko. Anak Mas, Kainarok, kita tidak berwenang untuk melakukan hal itu. Dan apakah Handika mengira demikian mudahnya memukul kerajaan Daha yang besar dan memiliki banyak sekali orang pandai dan bala tentara yang besar itu? Tidak, kewajiban kita hanyalah melaporkan semua ini kepada Seng Aku Tunggal Ametung dan beliau yang akan mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, Tumapel memang masih berada di bawah. Kekasaan Daha, kini Ki Kebosoro lalu mempersilahkan para pimpinan pasukan Tumapel itu untuk masuk dan ikut berpesta menjadi tamu-tamu agung, bahkan pasukan itu pun dipersilahkan untuk ikut makan minum. Sungguh peristiwa yang lucu dan mengembirakan. Pertempuran yang nyaris terjadi itu, yang tentu akan mengalirkan banyak darah dan melayangkan banyak nyawa manusia, kini berubah sama sekali menjadi pesta pora makan minum dan senda gurau antara kedua pihak. Setelah selesai makan minum, Senopati Raden Pamungkas mengajak Joko Handoko dan Wulandari ikut bersama Ketumapel, untuk menjadi saksi dalam pelaporannya kepada Seng Aku, juga hendak menjadi tamu di rumahnya karena Senopati ini suka sekali kepada Joko Handoko dan Wulandari yang dianggapnya selain pernah berbuat baik terhadap Dewi Puspor ini, juga kini bahkan menjadi pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan Tumapel. Karena dibutuhkan sebagai saksi di depan Seng Aku, tentu saja Joko Handoko dan Wulandari tidak dapat menolaknya dan mereka pun bersama pasukan itu Ketumapel. Berkat keterampilan dan kegagahannya, juga dibantulah kedudukan dan yang loh gawe yang menjadi penasihat Seng Aku tunggal ametung dan amat dihargai karena kebijaksanaannya, maka sebentar saja Ketumapel telah memperoleh kemajuan dan diangkat menjadi senopati muda dalam pasukan pengawal kerajaan. Kemajuan ini terjadi semenjak Ketumapel bertemu dengan dan yang loh gawe dan barulah dia melihat betapa kehidupannya yang lalu itu sia-sia belaka. Kini dia menjadi seorang panglima muda yang disegani dan dihormati. Akan tetapi, Ketumapel masih belum puas. Dia bercita-cita tinggi, ingin mencapai kedudukan setinggi-tingginya. Dia mulai membanding-bandingkan kedudukannya sekarang dengan kedudukan orang lain, dalam hal ini saja kedudukan orang yang lebih tinggi, seperti Tunggal ametung. Dia merasa tidak kalah dalam segalanya dengan Tunggal ametung, akan tetapi kenapa kedudukannya kalah jauh dan dia menjadi bawahan Seng Aku itu. Hal ini mendatangkan rasa penasaran dan iri hati. Manusia hidup takkan pernah berbahagia selama dia memandang jauh ke depan, selama dia mengharapkan hal-hal yang lebih baik daripada keadaannya saat ini. Pengharapan akan keadaan yang lebih baik itu dengan sendirinya mendatangkan rasa tidak puas dan kecewa akan keadaan saat ini. Dan dia pun akan selalu menjadi korban dari keinginannya sendiri, takkan pernah puas selamanya karena dari keinginannya dia selalu mengharapkan yang lebih baik. Dan keadaan ini oleh kita sudah dianggap amat baik, dengan istilah cita-cita. Padahal, kebahagiaan terletak pada saat ini. Berbahagialah orang yang dapat menikmati saat ini, sekarang, dalam keadaan bagaimanapun juga, tanpa memandang ke masa depan, tanpa menginginkan hal yang lain daripada yang ada. Karena hidup adalah saat ini, kebahagiaan hidup adalah dalam saat ini. Semenjak pertemua itu, Kenarok selalu mencari kesempatan untuk dapat bertemu dengan Candides, walaupun hanya saling pandang dari jarak jauh. Akan tetapi, setiap kali terdapat kesempatan mereka saling berpandangan, walaupun hanya beberapa menit saja, dua pasang metu itu tentu bertaut ketat. Bahkan Candides menambah dengan senyum simpul yang amat manis penuh dengan pencaran rasa hatinya. Hal ini tentu saja membuat Kenarok menjadi semakin tergila-gila dan akhirnya, terdorong asmara yang sudah membakar seluruh tubuhnya, berhasillah dia mencuri masuk ke dalam Taman Kadipaten pada saat Candides sedang berduan saja dengan danyang kepercayaannya. Waktu itu matahari mulai terbenam dan Seng Aku Tunggal Ametung masih belum bangun dari tidurnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya rasa hati Candides ketika melihat bayangan berkelebat dan ternyata Kenarok telah berdiri di depannya. Ia terbelalak memandang. Kemudian wajahnya berubah merah dan panjang matanya memancarkan rasa takut. Kalau sampai ketahuan Seng Aku, tentu panglima muda ini akan celaka. Andika. Andika, bagaimana berani masuk ke sini tanyanya gagap. Kenarok masih berdiri terpesona. Dalam keadaan panik itu, Candides nampak semakin cantik. Apalagi ketika bibirnya bergerak mengeluarkan kata-kata yang amat merdu olehnya. Harap paduka jangan khawatir, karena saya dapat menjaga diri, dan andai kata sampai hamba mati pun, saya tidak menyesal setelah sempat bertemu dan bercakap-cakap dengan paduka, Dewi yang cantik jelita, mendengar ucapan itu, kedua pipi Candides menjadi semakin merah dan jantungnya berdebar keras. Ah, Senopati, bagaimana ini? Pergilah cepat, jangan sampai ketahuan oleh Seng Aku, pintanya dengan suara yang penuh kegelisahan. Tidak, Seng Dewi. Saya tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum menyampaikan apa yang selama ini terpendam di dalam lubuk hati saya. Ahaha, Candides menjadi bingung sekali. Dipandangnya Dayang yang masih bersimpuh di situ. Kau, kau pergilah dulu, dan bantu lihat kalau-kalau ada orang datang, cepat beritahu, tanpa diperintah dua kali, Dayang itu pun maklum bahwa ia harus meninggalkan mereka berdua dan bertugas sebagai penjaga pintu agar pertemuan antara kedua orang muda itu tidak sampai tertangkap basah. Maka sambil menutupi mulutnya, Dayang itu pun pergi dari dalam taman itu, menuju ke pintu tembusan dan menanti di sana. Nah, cepat katakan apa kehendakmu, Raden, dan cepat pula tinggalkan tempat ini. Amat berbahaya bagimu, bagi kita, Duhai Seng Dewi, pujaan saya, hukuman dan kematian bukan apa-apa bagi saya setelah berhasil menatap wajah paduka dari dekat, mendengar suara paduka dan dapat bercakap-cakap dengan paduka. Saya rela mati untuk paduka. Semenjak pertemuan di luar taman boboi itu, saya tidak dapat melupakan Seng Dewi, siang malam terbawa dalam lamunan dan mimpi. Saya, saya cinta kepada paduka, Seng Dewi Kandides pujaan kalbu, ahaha Kandides memejamkan kedua matanya yang menjadi basah. Terharu dan bahagia rasa hatinya mendengar pengakuan cinta yang demikian panas dari pria yang selama ini dirindukannya. Jangan, jangan berkata demikian, perasanya pecah menjadi dua dan berpeang sendiri. Di satu bagian, perasaannya girang bukan main, penuh dengan kebahagiaan karena pria yang menarik hatinya ini menyatakan cinta kepadanya, akan tetapi di lain bagian, pelajarannya dalam keagaman membuat ia merasa bahwa ia telah berdosa karena melanggar kesetiaannya terhadap suaminya. Biarpun sejak semula ia tidak mencintai Tunggal Ametung, namun bagaimanapun juga pria itu telah menjadi suaminya dan menurut hukum agamanya yaitu agama Buddha Mahayana ia harus taat dan setia kepada suaminya. Dan sekarang, ia menghadapi pernyataan cinta dari seorang pria lain, pria yang yang menarik hatinya. Keh Narok memandang dengan alis berkerut. Hatinya gelisah dan juga kecewa sekali. Apakah, apakah Paduka hendak menolak kasih saya? Apakah Paduka, hendak mengatakan bahwa Paduka tidak suka kepada saya, tidak sudi menerima cinta kasih saya? Suaranya gemetar penuh kegelisahan. Kalau begitu, lebih baik kalau saya mati saja di depan kaki Paduka, jangan Candides melangkah maju dan dengan tubuh menggigil memegang kedua lengan Keh Narok untuk mencegah pemuda itu mencabut kerisnya. Candides menangis dan Keh Narok lalu merangkulnya, memeluk dengan sepenuh perasaan kasih. Sayangnya, akan tetapi hanya sebantar Candides seperti dibuai kemesraan yang membuatnya lemas. Ia lalu melepaskan diri dengan lembut dan memandang kepada pemuda itu melalui genangan air matanya. Raden, harap jangan menyiksa hadiu, bukan sekali kali saya menolak, akan tetapi Andika juga maklum bahwa hal ini tidaklah mungkin terjadi, tidak boleh terjadi. Saya adalah istri seng aku, saya tidak bebas lagi, bahkan, bahkan saya, saya telah mengandung, Keh Narok juga sadar keadaannya dan dia menarik napas panjang. Saya tidak peduli akan semua itu. Yang penting bagi saya, apakah Paduka membalas cinta saya? Apakah andai kata suami Paduka itu tidak ada lagi? Paduka suka menjadi istri saya Candides memandang wajah pemuda itu dengan metu, terbelalak. Metu yang jeli indah dan nasah air meta. Tidak ada lagi? Maksud? Maksudmu? Kalau, dia, meninggal dunia Keh Narok mengangguk dan tersenyum. Nyawa manusia di tangan para dewata, bukanlah demikian, dia jeng yang manis dia semakin berani dan menyebut Candides dengan sebutan dia jeng yang mesra. Andai kata dia tidak ada, maukah engkau menjadi istriku tapi, tapi kandunganku, dia akan menjadi anakku pula. Bagaimana Candides termenung sejenak? Tentu saja ia ingin sekali selalu berdekatan dengan pria ini dan menjadi istrinya merupakan hal yang dianggapnya paling membahagiakan. Akhirnya ia mengangguk. Kembali mereka saling berpandangan dengan penuh kemesraan dan Keh Narok hendak merangkul lagi. Akan tetapi pada saat itu, Dayang tadi datang berlari dan menunjuk ke arah pintu tembusan, mengataan bahwa Seng Aku datang. Mendengar ini, Candides menahan jeritnya dan Keh Narok menggunakan ilmu kepandainya untuk melompat dan keluar dari dalam taman sebelum Tunggal Ametung tiba di pintu tembusan. Keh Narok menjadi semakin bimbang. Berhari-hari dia termenung saja, kadang-kadang menarik napas panjang. Kadang-kadang mengepal tinjunya. Dia tidak suka makan dan selalu gelisah di tempat tidurnya. Hal ini diketahui oleh gurunya atau ayah angkatnya yang terakhir, yaitu Dayang Lohgawe. Kakek itu berkunjung ke rumah kediaman Keh Narok yang kini memperoleh rumah sendiri, disambut dengan hormat oleh Keh Narok dan dipersilahkan duduk. Ahaha Candides memejamkan kedua matanya yang menjadi basah. Terharu dan bahagia rasa hatinya mendengar pengakuan cinta yang demikian panas dari pria yang selama ini dirindukannya. Jangan, jangan berkata demikian, perasanya pecah menjadi dua dan berpaang sendiri. Di satu bagian, perasaannya Girang bukan main, penuh dengan kebahagiaan karena pria yang menarik hatinya ini menyatakan cinta kepadanya, akan tetapi di lain bagian, pelajarannya dalam keagia aman membuat ia merasa bahwa ia telah berdosa karena melanggar kesetiaannya terhadap suaminya. Biarpun sejak semula ia tidak mencintai Tunggal Ametung, namun bagaimanapun juga pria itu telah menjadi suaminya dan menurut hukum agamanya yaitu agama Buddha Mahayana ia harus taat dan setia kepada suaminya. Dan sekarang, ia menghadapi pernyataan cinta dari seorang pria lain, pria yang yang menarik hatinya. Keh Narok memandang dengan alis berkerut. Hatinya gelisah dan juga kecewa sekali. Apakah, apakah Paduka hendak menolak kasih saya? Apakah Paduka, hendak mengatakan bahwa Paduka tidak suka kepada saya, tidak sudi menerima cinta kasih saya suaranya gemetar penuh kegelisahan. Kalau begitu, lebih baik kalau saya mati saja di depan kaki Paduka, jangan Candides melangkah maju dan dengan tubuh menggigil memegang kedua lengan Keh Narok untuk mencegah pemuda itu mencabut kerisnya. Candides menangis dan Keh Narok lalu merangkulnya, memeluk dengan sepenuh perasaan kasih sayangnya. Akan tetapi hanya sebentar Candides seperti dibuai kemesraan yang membuatnya lemas. Ia lalu melepaskan diri dengan lembut dan memandang kepada pemuda itu melalui genangan air matanya. Raden, harap jangan menyiksa Hatiu, bukan sekali kali saya menolak, akan tetapi Andika juga maklum bahwa hal ini tidaklah mungkin terjadi, tidak boleh terjadi. Saya adalah istri seng aku, saya tidak bebas lagi, bahkan, bahkan saya, saya telah mengandung, Keh Narok juga sadar keadaannya dan dia menarik napas panjang. Saya tidak peduli akan semua itu. Yang penting bagi saya, apakah Paduka membalas cinta saya? Apakah andai kata suami Paduka itu tidak ada lagi, Paduka suka menjadi istri saya Candides memandang wajah pemuda itu dengan metu, terbelalak. Metu yang jeli indah dan asah air meta. Tidak ada lagi? Maksud? Maksudmu? Kalau, dia, meninggal dunia Keh Narok mengangguk dan tersenyum. Nyawa manusia di tangan para dewata, bukanlah demikian, dia jeng yang manis dia semakin berani dan menyebut Candides dengan sebutan dia jeng yang mesra. Andai kata dia tidak ada, maukah engkau menjadi istriku tapi, tapi kandunganku, dia akan menjadi anakku pula. Bagaimana Candides termenung sejenak? Tentu saja ia ingin sekali selalu berdekatan dengan pria ini dan menjadi istrinya merupakan hal yang dianggapnya paling membahagiakan. Akhirnya ia mengangguk. Kembali mereka saling berpandangan dengan penuh kemesraan dan Keh Narok hendak merangkul lagi. Akan tetapi pada saat itu, Dayang tadi datang berlari dan menunjuk ke arah pintu tembusan, mengataan bahwa Seng Aku datang. Mendengar ini, Candides menahan jeritnya dan Keh Narok menggunakan ilmu kepandainya untuk melompat dan keluar dari dalam taman sebelum Tunggal Ametung tiba di pintu tembusan. Keh Narok menjadi semakin bimbang. Berhari-hari dia termenung saja, kadang-kadang menarik napas panjang. Kadang-kadang mengepal tinjunya. Dia tidak suka makan dan selalu gelisah di tempat tidurnya. Hal ini diketahui oleh gurunya atau ayah angkatnya yang terakhir, yaitu Danyang Lohgawe. Kakek itu berkunjung ke rumah kediaman Keh Narok yang kini memperoleh rumah sendiri, disambut dengan hormat oleh Keh Narok dan dipersilahkan duduk. Setelah saling menyalam dan menerima penghormatan murid atau anak angkatnya itu Danyang Lohgawe lalu bertanya, Anakku Keh Narok, selama beberapa hari ini aku melihat wajahmu seperti diliputi awan gelap, tanda bahwa hatimu sedang risau dan gundah. Ada apakah gerangan, anakku? Keh Narok berpikir sejenak sebelum menjawab. Kakek ini selain sakti juga menjadi penasihat Tunggal Ametung dan amat sayang kepadanya. Sebaiknya berterus terang saja dan mengharapkan nasihat dan bantuannya. Bapak Danyang Lohgawe, memang hati saya sedang diliputi perasaan duka dan saya amat mengharapkan kalau ada seorang pria mempergunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendanya terhadap seorang wanita, dan memaksa gadis itu menjadi selirnya Danyang Lohgawe mengerutkan alisnya. Jelas bahwa perbuatan itu merupakan perkosaan dan tidak benar, anakku, jadi pria seperti itu patut kalau dihukum atas perbuatannya memang patut dihukum, anakku, hati Keh Narok menjadi lega. Terima kasih, Bapak. Sekarang satu lagi. Saya jatuh cinta kepada seorang dan dia pun membalas perasaan cinta saya, hahaha, apa kesukarannya? Kalau sudah saling mencintai, pinang saja gadis itu dan ambil ia sebagai istrimu, inilah kesukarannya, Bapak Pendeta. Wanita itu telah menjadi istri orang lain, sadu, 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 kakek itu memandang tajam. Merampas istri orang lain adalah perbuatan tidak benar, anakku. Dan seorang istri yang mencintai pria lain juga merupakan orang yang tidak baik karena perbuatannya itu pun tidak diperbolehkan, tapi, Bapak, wanita itu adalah gadis yang dipaksa menjadi istri suaminya yang sekarang yang tadi saya ceritakan, hahaha, ia dipaksa menjadi istri orang. Kami berjumpa dan saling mencintai. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Kakek Pendeta itu menarik napas panjang. Ahaha persoalan ini sulit sekali, anakku. Akan tetapi, siapakah wanita itu sesungguhnya, Bapak? Wanita itu bukan lain adalah Kendedes, selir dari Seng Aku Tunggal Ametung, Jagat Dewa Batara dan Yang Lohgawe terkejut sekali. Karena itu, saya mohon doa restu dari Bapak, agar saya dapat membunuh Tunggal Amuung dan memperisteri Kendedes. Dengan demikian, saya menghukum pria yang memaksa wanita itu menjadi istrinya, dan kedua saya dapat melaksanakan cinta kasih kami berdua menjadi ikatan pernikahan. Sampai lama dan Yang Lohgawe termangu-mangu. Dia merasa amat sayang kepada murid atau anak angkatnya ini dan tentu saja dia suka sekali membantu muridnya itu dalam segala hal. Akan tetapi, sebagai seorang pendeta, dia pun tentu saja tidak setuju dengan niat Kinarok untuk membunuh orang, apalagi orang itu adalah Tunggal Ametung yang menjadi atasan mereka sendiri. Pendeta itu menjadi bimbang. Anakku engkau tentu tahu bahwa seorang pendeta, tidak layak bagiku untuk mencampuri urusan ini. Terserah saja kepadamu. Karena tidak mendapatkan restu dari gurunya ini, hati Kinarok menjadi bimbang dan penasaran. Dia pun teringat kepada Bango Samparan, penjudi besar dahulu memungut Kinarok sebagai anaknya dan dengan demikian telah menyelamatkan bayi Kinarok Dario Ancaman Maut ketika ditinggalkan ibu kandungnya di tengah kuburan. Kinarok segera mengunjungi ayah angkatnya itu. Dia tahu betapa ayah angkatnya itu amat sayang kepadanya dan tentu akan membantunya, setidaknya memberi nasihat karena dalam keadaan bimbang sekarang, dia amat membutuhkan nasihat orang yang menyayanginya. Urusannya itu belum tentu saja tidak dapat dia ceritakan kepada sembarangan orang, kecuali orang-orang terdekat seperti Danyang Loh Gawe yang tidak mau membantunya dan Kibango Samparan yang telah menjadi ah angkatnya. Kibango Samparan yang girang sekali bertemu dengan anak angkatnya, apalagi mendengar bahwa anak angkatnya telah menjadi seorang panglima muda di Kadipaten Tumapel, segera memberi persetujuannya ketika mendengar cerita Kinarok. Anakku yang baik, hal itu tentu dapat dilakukan dengan mudah. Engkau adalah titisan seng yang berahma, segala perbuatanmu tentu dibenarkan dan direstuwi para dewata. Kalau hanya selir seng aku saja, tentu akan bisa kau peroleh dan kalau aku tunggal ametung sudah binasa, engkau malah akan dapat mengangkat dirimu menggantikannya menjadi adipati Tumapel. Mendengar ucapan itu, tentu saja Kinarok berbesar hati dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, saya masih belum memperoleh jalan terbaik untuk dapat melaksanakan niat itu, katanya. Hal itu harus dia sebaik mungkin, anakku. Ingat, seng aku tunggal ametung adalah seorang yang sakti. Sudah banyak aku mendengar akan kesaktiannya, kabarnya dia juga kebal sekali, tidak tedas tapak paluning pande. Oleh karena itu, engkau harus memiliki sebuah senjata yang benar-benar ampuh, yang melebih keampuhan aji kekebalan seng aku. Dan aku tahu siapa yang akan mampu membuat sebuah keris yang dapat menembus kekebalan tunggal ametung, siapakah orang itu, Bopo Bango Samparan dia bukan lain adalah Empu Gandring, Empu Gandring Kinarok Termangu. Setelah menjadi seorang panglima muda, dia telah banyak menyelidiki tentang mendiang ayahnya, Raden Ginantoko, dan dia mendapat keterangan bahwa mendiang Ginantoko adalah murid dari keponakan Empu Gandring, juga keponakan Senopati Prawiroyudo yang sudah tua. Dan kini ayah angkatnya menasehatkan agar dia mencari keris buatan Empu Gandring. Ya, Empu Gandring yang kini telah berpindah tinggal di Lululambang. Mintalah kepada seng empu untuk membuatkan sebuah keris pusaka untukmu, anakku, dengan hati lega dan girang, Kinarok mengucapkan terima kasih, meninggalkan banyak uang dan barang berharga untuk ayah angkatnya, kemudian berangkatlah dia ke Lululambang mencari tempat kediaman Empu Gandring. Dengan mudah dia menemukan tempat kediaman seng empu yang tua itu dan dikunjunginya empu Gandring yang berada di dalam tempat pembuatan keris empu Gandring Seng menyambut pemuda itu dengan alis berkerut. Penglihatannya yang tajam membuat seng empu merasa bahwa kehadiran pemuda ini membawa hawa yang tidak baik baginya. Namun, seng empu yang sudah menyandarkan segalanya kepada kekuasaan seng yang widiwasesah, tidak menolak kunjungan itu dan menerimanya dengan ramah. Untuk menenangkan hati dan kepercayaan seng empu, begitu bertemu dan mendapat keterangan bahwa kakek itu benar Empu Gandring, Kinarok lalu bersimpuh dan menyembah dengan hormatnya. Cucu Kinarok mengaturkan sembah bakti kepada eyang Empu Gandring yang mulia, demikian katanya. Tentu saja sikap sopan ini menyenangkan hati seng empu, terima kasih atas penghormatanmu, bocah bagus. Siapakah handika dan ada keperluan apakah datang berkunjung nama saya Kinarok, eyang dan mengingat bahwa mendiang ayah saya adalah murid juga keponakan eyang maka saya adalah cucu eyang sendiri siapakah mendiang ayahmu ayah bernama Raden Ginantoko, Jagat Dewa Batara. Hahaha, Ginantoko memang seperti Seng Harjuno saja, di mana-mana mempunyai anak. Siapakah gerangan ibu kandungmu, Kinarok ibu saya bernama Kendok dari Gusun Pangkur, eyang kakek itu mengangguk-angguk. Tidak aneh mendengar bahwa mendiang muridnya mempunyai anak di mana-mana karena memang muridnya itu paling lemah terhadap wanita. Dan apakah engkau mempunyai keperluan penting maka datang berkunjung. Padaku selain ingin mengaturkan sembah dan mohon doa restu, juga saya ingin mohon pertolongan eyang untuk membuatkan sebatang keris yang ampuh untuk saya, eyang. Kembali empu gandring mengerutkan alisnya teringat dia akan muridnya terdahulu Ginantoko yang disayanginya, akan tetapi muridnya itu mati muda karena menuruti hawa nafsu birahinya yang besar, yang membuatnya memiliki watak matuk keranjang dan suka sekali menggoda wanita-wanita cantik. Muridnya itu tewas di ujung keris buatannya sendiri, karena menggoda istri orang. Dan dia merasakan atau merebah dengan perasaan halusnya bahwa pemuda ini memiliki nafsu yang besar sekali, walaupun melihat sinar matanya bukan nafsu birahi yang menonjol, akan tetapi pamrih yang tersembunyi di balik matanya itu amat kuat. Akan tetapi saya mohon agar keris pusaka itu dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, eyang. Kalau mungkin 3 atau 4-5 bulan saja, aha, tidak begitu mudah membuat keris yang baik dan ampuh, kenarok. Sedikitnya membutuhkan waktu 1 tahun agar matang benar. Akan tetapi, untuk apakah engkau membutuhkan sebuah keris pusaka, cucuku untuk keperluan penting sekali, mengejar cita-cita, eyang. Dan saya mohon tidak lebih lama dari 5 bulan, empu gandering tidak mendesak lebih jauh karena cita-cita pemuda itu tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan dia pun tidak berhak untuk mendesak dia hanya menghela nafas panjang. 5 bulan terlalu singkat waktunya, cucuku, kurang matang tempaannya, Terserah bagaimana tempaannya saya percaya akan kesaktian dan kebijaksanaan eyang saja, akan tetapi dalam waktu 5 bulan saya akan mengambil keris pusaka itu, empu gandering menyambut pemuda itu dengan alis berkerut. Penglihatannya yang tajam membuat sang empu merasa bahwa kehadiran pemuda ini membawa hawa yang tidak baik baginya. Namun, sang empu yang sudah menyandarkan segalanya kepada kekuasaan sang yang widiwa sesa, tidak menolak kunjungan itu dan menerimanya dengan ramah. Untuk menenangkan hati dan kepercayaan sang empu, begitu bertemu dan mendapat keterangan bahwa kakek itu benar empu gandering, Kehinarok lalu bersimpuh dan menyembah dengan hormatnya. Cucu Kehinarok mengaturkan sembah bakti kepada eyang empu gandering yang mulia, demikian katanya. Tentu saja sikap sopan ini menyenangkan hati sang empu, terima kasih atas penghormatanmu, bocah bagus. Siapakah handika dan ada keperluan apakah datang berkunjung nama saya Kehinarok, eyang dan mengingat bahwa mendiang ayah saya adalah murid juga keponakan eyang maka saya adalah cucu eyang sendiri siapakah mendiang ayahmu ayah bernama Raden Ginantoko. Jagat Dewa Batara. Hahaha, Ginantoko memang seperti Seng Harjuno saja, di mana-mana mempunyai anak. Siapakah gerangan ibu kandungmu, Kehinarok ibu saya bernama kehendok dari busun pangkur, eyang kakek itu mengangguk-angguk. Tidak aneh mendengar bahwa mendiang muridnya mempunyai anak di mana-mana karena memang muridnya itu paling lemah terhadap wanita. Dan apakah engkau mempunyai keperluan penting maka datang berkunjung padaku selain ingin mengaturkan sembah dan mohon doa restu, juga saya ingin mohon pertolongan eyang untuk membuatkan sebatang keris yang ampuh untuk saya, eyang, kembali empu gandring mengerutkan alisnya teringat dia akan muridnya terdahulu Ginantoko yang disayanginya, akan tetapi muridnya itu mati muda karena menuruti hawa nafsu birahinya yang besar, yang membuatnya memiliki watak matuk keranjang dan suka sekali menggoda wanita-wanita cantik. Muridnya itu tewas di ujung keris buatannya sendiri, karena menggoda istri orang. Dan dia merasakan atau merebah dengan perasaan halusnya bahwa pemuda ini memiliki nafsu yang besar sekali, walaupun melihat sinar matanya bukan nafsu birahi yang menonjol, akan tetapi pamrih yang tersembunyi di balik matanya itu amat kuat. Akan tetapi saya mohon agar keris pusaka itu dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, eyang. Kalau mungkin tiga atau empat lima bulan saja, aha, tidak begitu mudah membuat keris yang baik dan ampuh, kengarok. Sedikitnya membutuhkan waktu satu tahun agar matang benar. Akan tetapi, untuk apakah engkau membutuhkan sebuah keris pusaka, cucuku untuk keperluan penting sekali, mengejar cita-cita, eyang. Dan saya mohon tidak lebih lama dari lima bulan, empu gandering tidak mendesak lebih jauh karena cita-cita pemuda itu tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan dia pun tidak berhak untuk mendesak dia hanya menghela nafas panjang. Lima bulan terlalu singkat waktunya, cucuku, kurang matang tempaannya, terserah bagaimana tempaannya saya percaya akan kesaktian dan kebijaksanaan. Yang saja, akan tetapi dalam waktu lima bulan saya akan mengambil keris pusaka itu, aku tunggal ametung kembali menghela nafas. Sudah kuduga bahwa kalian, orang-orang gagah yang biasa bebas, akan menolak. Akan tetapi tidak mengapalah, karena kalian sudah berjanji akan membela tumapel, setelah bubaran, senopati pamungkas mengajak Joko Handoko dan Wulandari untuk pulang ke rumahnya di mana dua orang muda itu bermalam. Dewi Puspor ini menyambut mereka dengan wajah berseri dan senyum gembira sekali. Gadis bengsawan ini segera merangkul Wulandari dan mencium pipinya. Wulandari juga merangkul gadis itu. Adikku Wulandari, engkau nampak semakin manis dan semakin gagah perkasa saja. Seru Dewi Puspor ini sambil menggandeng tangan gadis itu. Ah, paduka terlalu memuji. Huh, Wulan. Apa itu pakai sebutan paduka-paduka segala macam? Bukankah kita seperti kakak beradik saja? Sebut saja mbak ayu atau aku tidak akan mau berbicara denganmu. Puteri itu pura-pura cemberut dan diam-diam Joko Handoko menelan ludah. Demikian cantik jelitannya puteri itu, sehingga cemberut nampak semakin menarik. Walaupun tersenyum agak kesungkan, akan tetapi ketika dia melirik ke arah senopati itu dan melihat betapa pembesar itu juga tersenyum mengangguk, hatinya pun tenang. Baiklah, mbak ayu Dewi. Akan tetapi memang engkau telah memujiku, karena engkau lah sesungguhnya yang nampak semakin cantik jelita saja, seperti bida dari hayangan. Bukankah begitu, kakang Joko Handoko tentu saja pemuda itu terkejut dan tersipu dengan muka berubah merah. Pada saat itu memang ia sedang terpesona oleh kecantikan Dewi Pusporini, dan secara tiba-tiba sejauhlandari yang memuji kecantikan puteri senopati itu, bertanya kepadanya. Maka dia pun hanya dapat mengangguk-angguk saja dengan canggung. Malamnya, senopati pamungkas menjamu dua orang tamunya itu, ditemani oleh istri dan putrinya. Mereka duduk menghadapi meja makan dan dilayani oleh para pelayan wanita. Setelah selesai makan, keluarga itu bersama dua orang tamunya bercakap-cakap di ruangan tengah. Anak Mas Joko Handoko, aku melihat bahwa Andika dan anak Mas Kehinarok terdapat hubungan yang baik seperti kalian berdua telah mengenal dengan akrab. Hal itu sungguh tidak kusangka. Dia merupakan seorang panglima muda yang cepat menanjak, karena memang dia gagah perkasa, pandai dan menjadi putera angkat dan murid pamanda nyang loh gawe yang amat bijaksana dan cerdik. Anak Mas Kehinarok amat dipercaya dan disukai oleh Tunggal Ametung, dan hal itu tidak aneh karena memang dia merupakan seorang panglima muda pilihan yang amat baik. Anak Mas Joko Handoko tersenyum. Sesungguhnya, Kanjeng, sudahlah, aku ingin engkau dan Wulan Dari bersikap biasa terhadap keluarga kami sebut saja aku Paman dan istriku Bibi. Bagaimanapun juga, aku pernah mengenal baik Raden Ginantoko, ayah kandungmu itu, baiklah Kanjeng Paman Senopati sesungguhnya antara Kehinarok dan saya masih terdapat hubungan saudara. Kami satu ayah berlainan ibu, Jagat Dewa Batara. Kalau begitu dia juga putera kandung mendiang Raden Ginantoko? Ah, siapa sangka? Murid Paman Empu Gandring itu ternyata memiliki putera-putera yang hebat. Anak Mas Joko, apakah hengka sudah bertemu dengan keluarga mendiang ayahmu? Joko Handoko menatap wajah Senopati itu dan mengerutkan alisnya, lalu menjeleng kepala. Saya hanya mendengar dari empu panembahan bahwa kedua orang tua ayah saya telah tiada. Benar, akan tetapi masih ada keluarga dekat ayahmu yang berada di Tumapel. Dia adalah seorang Senopati tua yang bernama Senopati Prawiroyudo. Paman Prawiroyudo itu adalah paman dari mendiang ayahmu, dan dia merupakan Senopati tua yang menjadi penasihat seng aku di bagian pertahanan dan bala tentara. Apakah hengkau tidak ingin berkunjung kepada Paman Senopati Prawiroyudo? Aku dapat mengantarmu ke sana kalau kau ingin pergi. Anak Mas Joko, terima kasih, Kanjeng Paman. Saya tidak ingin pergi mengunjunginya sekarang. Entah lain waktu, Joko Handoko sedikit pun tidak tertarik. Yang berdarah bangsawan adalah mendiang ayahnya. Kini ayahnya telah tiada dan ibunya hanyalah putri seorang pendeta. Buktinya, ibunya juga tidak diperdulikan oleh keluarga bangsawan itu. Untuk apa dia sekarang datang menghadap? Jangan-jangan disangka ingin minta sumbangan atau bantuan. Aku merasa heran sekali bagaimana dua orang pemuda dari satu ayah demikian berbeda wataknya. Aku melihat Kinarok seorang pemuda yang memiliki semangat dan cita-cita besar sekali sehingga dalam waktu singkat telah memperoleh kedudukan tinggi yang memang sesuai dengan kecakapannya. Akan tetapi engkau anak Mas Joko, yang memiliki ilmu kepandayan tidak kalah tingginya, engkau malah menolak pemberian atau penawaran kedudukan oleh Seng Aku. Kenapa selagi memperoleh kesempatan yang amat baik, engkau tidak mau mencari kedudukan tinggi untuk masa depanmu Joko Handoko tersenyum? Maaf, Kanjeng Paman. Semenjak kecil saya hidup bersama mendiang-eng di gunung, menyukai hidup tenteram, tenang dan penuh damai di pegunungan. Dan saya melihat betapa di keramaian kota, hanya terdapat kekacauan, perebutan kekuasaan, permusuhan dan kebencian semata. Saya merasa ngeri untuk menceburkan diri di dalam kancah permusuhan dan kebencian itu, Kanjeng Paman, Senopati itu mengangguk-angguk. Dia dapat mengerti. Pemuda ini sejak kecil hidup bersama seorang pendekta yang terkenal sakti dan bijaksana, yaitu panembahan pronosidi, maka tidaklah mengherankan kalau jalan pikirannya pun bijaksana. Kalau begitu, apa yang menjadi cita-citamu? Orang muda tanyanya, diam dan merasa penasaran dan menyayangkan bahwa tenaga yang begini baik akan tersiasia saja di pegunungan. Besok saya mohon diri untuk kembali ke Anjas Moro, Kanjeng Paman. Saya akan menjenguk ibu, kemudian mungkin saya akan hidup sebagai petani di Anjas Moro. Saya kira, hidup sebagai seorang petani tidak kalah besar manfaatnya bagi negara dan bangsa, tentu saja tiba-tiba Dewi Puspor ini berseru. Tanpa adanya petani, kita orang-orang kota ini akan kelaparan, kecuali kalau kita mau menggarap sawah ladang sendiri yang tentu tidak akan baik hasilnya karena kita canggung dan lemah. Paman tani merupakan golongan yang paling besar jasanya untuk negara dan bangsa. Bukankah demikian, Kanjeng Rombo Senopati itu tertawa. Tentu saja, dia tidak mungkin dapat membantah kebenaran itu. Akan tetapi putra mendiang Raden Ginantoko, yang menjadi petani. Pada zaman itu, pandangan orang, terutama para bangsawan terhadap orang-orang dusun atau pegunungan yang pekerjaannya sebagai petani memang amat merendahkan. Kaum petani dianggap sebagai golongan yang miskin, kotor dan berderajat rendah. Jagat Dewa Batara. Kalau begitu dia juga putra kandung mendiang Raden Ginantoko? Ah, siapa sangka, murid paman empu gandring itu ternyata memiliki putra-putra yang hebat. Anak Mas Joko, apakah Hengka sudah bertemu dengan keluarga mendiang ayahmu? Joko Handoko menatap wajah Senopati itu dan mengerutkan alisnya, lalu menjeleng kepala. Saya hanya mendengar dari empu penembahan bahwa kedua orang tua ayah saya telah tiada, benar, akan tetapi masih ada keluarga dekat ayahmu yang berada di Tumapel. Dia adalah seorang Senopati tua yang bernama Senopati Prawiroyudo. Paman Prawiroyudo itu adalah paman dari mendiang ayahmu, dan dia merupakan Senopati tua yang menjadi penasihat seng aku di bagian pertahanan dan bala tentara. Apakah Hengkau tidak ingin berkunjung kepada paman Senopati Prawiroyudo? Aku dapat mengantarmu ke sana kalau kau ingin pergi. Anak Mas Joko, terima kasih, kan jeng paman. Saya tidak ingin pergi mengunjunginya sekarang. Entah lain waktu, Joko Handoko sedikit pun tidak tertarik. Yang berdarah bangsawan adalah mendiang ayahnya. Kini ayahnya telah tiada dan ibunya hanyalah putri seorang pendeta. Buktinya, ibunya juga tidak diperdulikan oleh keluarga bangsawan itu. Untuk apa dia sekarang datang menghadap? Jangan-jangan disangka ingin minta sumbangan atau bantuan. Aku merasa heran sekali bagaimana dua orang pemuda dari satu ayah demikian berbeda wataknya. Aku melihat Kinarok seorang pemuda yang memiliki semangat dan cita-cita besar sekali sehingga dalam waktu singkat telah memperoleh kedudukan tinggi yang memang sesuai dengan kecakapannya. Akan tetapi engkau anak Mas Joko, yang memiliki ilmu kepandayan tidak kalah tingginya, engkau malah menolak pemberian atau penawaran kedudukan oleh Seng Aku. Kenapa selagi memperoleh kesempatan yang amat baik, engkau tidak mau mencari kedudukan tinggi untuk masa depanmu Joko Handoko tersenyum? Maaf, Kanjeng Paman. Semenjak kecil saya hidup bersama mendiang-eng di gunung, menyukai hidup tenteram, tenang dan penuh damai di pegunungan. Dan saya melihat betapa di keramaian kota, hanya terdapat kekacauan, perebutan kekuasaan, permusuhan dan kebencian semata. Saya merasa ngeri untuk menceburkan diri di dalam kancah permusuhan dan kebencian itu, Kanjeng Paman, Senopati itu mengangguk-angguk. Dia dapat mengerti. Pemuda ini sejak kecil hidup bersama seorang pendeta yang terkenal sakti dan bijaksana, yaitu panembahan pronosidi, maka tidaklah mengherankan kalau jalan pikirannya pun bijaksana. Kalau begitu, apa yang menjadi cita-citamu? Orang muda tanyanya, diam dan merasa penasaran dan menyayangkan bahwa tenaga yang begini baik akan tersiasia. Saja di pegunungan. Besok saya mohon diri untuk kembali ke Anjas Moro, Kanjeng Paman. Saya akan menjenguk ibu, kemudian mungkin saya akan hidup sebagai petani di Anjas Moro. Saya kira, hidup sebagai seorang petani tidak kalah besar manfaatnya bagi negara dan bangsa, tentu saja tiba-tiba Dewi Puspor ini berseru. Tanpa adanya petani, kita orang-orang kota ini akan kelaparan, kecuali kalau kita mau menggarap sawah ladang sendiri yang tentu tidak akan baik hasilnya karena kita canggung dan lemah. Paman tani merupakan golongan yang paling besar jasanya untuk negara dan bangsa. Bukankah demikian, Kanjeng Rombo Senopati itu tertawa. Tentu saja, dia tidak mungkin dapat membantah kebenaran itu. Akan tetapi putera mendiang Raden Ginantoko, yang menjadi petani. Pada zaman itu, pandangan orang, terutama para bangsawan terhadap orang-orang dusun atau pegunungan yang pekerjaannya sebagai petani memang amat merendahkan. Kaum petani dianggap sebagai golongan yang miskin, kotor dan berderajat rendah. Sementara itu, mendengar ucapan Dewi Puspor ini girang sekali rasa hati Joko Wandoko. Hatinya girang karena ternyata gadis bangsawan ini amat bijaksana dan menghargai jasa kaum petani yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa gadis itu sama sekali tidak memiliki watak tinggi hati. Setelah bercakap-cakap, pihak tuan rumah mempersilahkan kedua orang muda yang menjadi tamu itu beristirahat. Joko Wandoko mendapatkan sebuah kamar sendiri di bagian belakang dekat taman, sedangkan Wulan Dari diajak tidur sekamar oleh Dewi Puspor ini yang masih merasa rindu dan ingin bercakap-cakap dengan gadis dari kaki pegunungan Arjuna. Setelah itu malam itu, bulan purnama menerangi permukaan bumi. Sinarnya lembut namun cemerlang dan membuat malam yang biasanya gelap menyeramkan kini menjadi terang mengembirakan. Joko Handoko gelisah dalam kamarnya, tidak dapat memejamkan mata. Makin diperjamkan makin jelas bayangan wajah Dewi Puspor ini tersenyum manis, matanya yang jeli bersinar-sinar dan suaranya yang merdu ternyiang di telinganya. Kamar yang cukup bersih dan indah kelihatan seperti sebuah sangkar yang mengurungnya, membuat dia merasa sesak untuk bernapas. Akhirnya, dengan hati-hati dan perlahan agar jangan menimbulkan suara berisik, dia keluar dari dalam kamar itu dan memasuki taman yang luas dan yang dipelihara dengan baik. Setelah memasuki taman bunga yang indah dan kini nampak semakin indah karena tenggelam dalam sinar bulan purnama, dadanya terasa lega dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian dia berjalan-jalan di taman itu, merasa seolah-olah bukan berada di dunia melainkan di taman hayangan. Akan tetapi hanya sebentar saja keindahan taman itu mengalihkan perhatiannya karena tak lama kemudian dia pun sudah duduk melamun di atas bangku di dekat kolam ikan, termenung memandang ke arah ikan-ikan emas yang berenang di bawah sinar bulan purnama, saling kejar dan menggoyang daun-daun dan bunga teratai merah. Akan tetapi, bahkan di dalam kolam itu nampak bayangan wajah Seng Putri. Berulang kali Joko Handoko menarik napas panjang dan mencelah diri sendiri. Engkau tak tahu diri, demikian celahnya. Siapakah dia yang berani menaruh hati pada seorang putri bangsawan seperti Dewi Puspor ini? Dia telah jatuh cinta? Hal ini dirasakannya benar. Tadinya dia mengira bahwa dia jatuh cinta kepada Wulandari akan tetapi setelah dia berjumpa dengan Dewi Puspor ini hatinya tertarik sepenuhnya kepada gadis itu. Dia masih suka kepada Wulandari, suka sekali, akan tetapi harus diakuinya bahwa hatinya lebih condong kepada Dewi Puspor ini yang lebih lembut dan cantik. Jelita, juga bijaksana itu, kenapa dia harus bertemu dan jatuh cinta kepada Dewi Puspor ini, padahal tak mungkin dia akan dapat bersanding dengan gadis itu sebagai suami istri? Kalau dengan Wulandari harapannya besar. Dia melihat bahwa gadis itu agaknya suka dan cinta kepadanya, dan karena ini Wulandari sudah menentukan jalan hidupnya sendiri, akan mudahlah baginya kalau akan memperistri gadis perkasa itu. Agaknya tinggal mengulurkan tangannya tentu Wulandari akan menerimanya. Akan tetapi, dia bertemu dengan Dewi Puspor ini dan tergila-gila kepadanya bayangan di dalam air itu tersenum kepadanya. Betapa cantiknya! Belum pernah dia merasakan hal seperti ini. Kemesraan yang menusuk hatinya sehingga baru membayangkan wajah gadis itu saja sudah mendatangkan suatu kebahagiaan yang aneh, yang membangkitkan seluruh hasrat hatinya untuk bertemu dengan gadis itu, untuk memandang wajahnya, menikmati keindahan matanya, dan mendengar suaranya. Aduh, dia jeng Dewi Puspor ini, bisiknya berkali-kali kepada bayangan wajah cantik jelita yang nampak olehnya di permukaan air kolam. Demikian jelas wajah. Itu, cemerlang dengan senyumnya, akan tetapi tiba-tiba dia tersentak kaget karena ternyata wajah itu adalah bayangan bulan yang tenggelam di dalam dasar kolam. Dan dia pun mencaci dirinya sendiri. Joko Handoko, kenapa engkau begini lemah akan tetapi cacian itu pun segera lenyap karena kembali sudah melamun. Cinta asmara, memang sesuatu yang aneh, teramat indah teramat luas untuk dipelajari dan diselidiki sehingga semenjak laksaan tahun yang lalu selalu menjadi bahan penulisan para cerdik pandai, para sastrawan dan seniman. Agaknya tak mungkin manusia hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta bagaikan pohon tanpa bunga dan pohon itu pun takkan berbuah, tanpa keindahan tanpa keharuman. Cinta asmara merupakan suatu kewajaran alamiah, agaknya diperuntukkan sarana perkembang biakan agar manusia pria dan wanita saling tertarik, saling mendekati, melakukan hubungan badaniah yang merupakan puncak dari cinta asmara sehingga mereka akan beranak dan manusia tidak akan sama. Melainkan bersambung terus oleh keturunan demi keturunan, generasi demi generasi. Cinta asmara mengandung kemesraan yang paling mendalam, keharuan yang paling halus, mengandung pula pengenyahan kepentingan diri sendiri sehingga berani berkorban nyawa kalau perlu akan tetapi juga di suatu merupakan penonjolan keakuan yang paling besar karena di situ terdapat pula keinginan menguasai, memiliki, memonopoli. Ingin memiliki dan dimiliki, menyenangkan dan disenangkan. Sayang bahwa sebagian besar dari kita menitik beratkan kepada kesenangan dan kenikmatannya sehingga berani mengambil peran terbesar dan terpenting. Kalau begini, maka kekecewaan dalam hal ini akan membuat cinta asmara menjadi suatu penderitaan, kekecewaan, cemburu, bahkan tidak aneh lagi kalau cinta asmara berbalik menjadi kebencian. Betapa indah dan anehnya cinta kasih, suatu masalah yang patut kita renungkan, kita amati dan kita pelajari setiap saat, dengan mengamati diri sendiri dan setiap orang manusia, tak peduli pangkatnya. Raja deraja sampai kepada pengemis yang paling miskin, berkekuk lutut terhadap satu ini, ialah cinta kasih. Kalau cinta asmara sudah menguasai batin, baik raja deraja maupun pengemis, akan bertekuk lutut menjadi boneka. Dipermainkan perasaan ini dapat membuatnya menangis air matu darah, dapat pula membuatnya tertawa kegirangan sampai lewat batas. Cinta asmara dapat membuat seorang pria kasar menjadi lemah lembut seperti sutera, sebaliknya dapat membuat seorang pria yang sopan santun dan lembut berubah menjadi kasar dan keras seperti baja. Banyak pula terjadi betapa pria gagah perkasa yang takkan gentar menghadapi pengeroyokan puluhan orang musuh, akan gemeter bertekuk lutut di depan kaki wanita yang dicintainya, tak tahan menghadapi kerling matanya, atau senyumannya, atau bahkan tangisnya. Joko Handoko duduk termenung entah berapa lamanya, dia tidak ingat lagi. Waktu tidak ada lagi baginya, yang ada hanya tenggelam ke dalam lamunan, membayangkan wajah gadis yang membuatnya tergila-gila. Dia yang biasanya berpendengaran tajam karena kedua telinganya dan syaraf-syarafnya terlatih baik, kini bahkan tidak tahu bahwa ada sesosok bayangan menghampirinya dengan langkah satu-satu perlahan-lahan. Setelah bayangan itu tiba hanya tiga meter di belakangnya dan menginjak daun kering sehingga menimbulkan suara berkeresekan, barulah Joko Handoko mendengarnya dan pemuda ini pun sadar dari lamunannya, lalu menoleh. Sepasang matanya terbelalak, pandang matanya terpesona karena di depannya telah berdiri orang yang sejak tadi menjadi kembang lamunannya. Dia jeng Dewi Puspor ini, bisiknya, hampir tidak terdengar sehingga gadis yang berdiri di depannya itu hanya melihat betapa bibir pemuda itu bergerak-gerak, menyebutkan namanya. Dan gadis itu pun tersenyum, sepasang bibirnya merekah dan nampak sedikit kilatan giginya. Joko Handoko semakin terpesona. Betapa cantiknya. Sinar bulan purnama yang lembut menimpa rambut dan wajah itu, dengan sinar agak kehijauan, lembut dan membuat wajah gadis itu nampak agung dan seperti bukan wajah manusia lagi, melainkan wajah didadari kahyangan dalam dongeng. Joko Handoko bangkit berdiri dan mereka berdiri saling berhadapan dengan jarak 3 meter, saling pandang. Karena sampai lama pemuda itu hanya berdiri memandang tanpa pernah berkedip, seperti telah berubah menjadi patung. Dewi Puspor ini merasa kikuk juga dan ia pun tersenyum dan menunduk sebentar, lalu mengangkat lagi mukanya memandang. Kakang Joko Handoko, herankah hengkau melihat aku datang tanyanya sambil tersenyum dan sepasang metu itu memandang lembut. Tidak, tidak, dia jeng. Dewi kata Joko Handoko dengan agak gagap, seperti orang yang baru saja dibangunkan dari tidur secara mendadak. Kalau begitu, terkejutkah hengkau tidak? Mengapa harus terkejut? Taman ini adalah tamanmu, dia jeng. Hem, tidak gembirakah hengkau dengan kedatanganku tidak? Ah, tentu saja aku gembira sekali. Malam, ini indah sekali di taman, dia jeng Dewi Puspor ini. Aku, aku tak dapat tidur maka keluar dari kamar memasuki taman ini. Aku pun tidak dapat tidur dan biasanya, kalau malam aku memang suka berada di taman ini, apalagi kalau bulan sedang purnama.